Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di Kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan Segalanya untuk Islam Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini Mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dan ini dia Dalam ke dalam ke dalam Lihat lah Tuh lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Saya Yudi Pramuko Sekarang mau jualan Ini tukang bakso Tukang bakso TikTok Jadi saya mau bikin rebranding Bukan tuang donat Dari parung lagi Ya rakyat harus Ini bener-bener ini Kesulitan ekonomi Luar biasa Harus dicari jalannya Ya rakyat harus bangkit ya Menolong dirinya sendirilah Kalau orang-orang partai itu Lagi pesta pora dia Ya meskipun turun Demokrat masih dapat Empat puluh empat kursi Tadinya kan Lima puluh empat Dia kalau gak salah ya Pan itu Empat puluh delapan Dia naik empat kursi itu PKS itu Lima puluh tiga Yang naik lagi adalah Ini Siapa namanya itu PKB 68 dia Tadinya lima lapan Nasdem juga naik Tadinya lima sembilan Jadi enam sembilan Golkar juga naik Dari Lapan lima ke seratus dua Terus satu lagi Gerindra juga naik Kursinya Dari 78 Ke Delapan puluh enam Yang turun PDI Tapi tetap unggul Dia 110 kursi Tadinya 128 Jadi kerjain dia Malah-malah politiknya Kalau demokrat turun Ya karena dia Gak setia Ya Menyerang orang lain Tapi sekarang dia Bergabung dengan orang Yang melanggar etik Tapi dia menyerang Lawan politiknya Soal etika juga Jadi ada gak Inkonsistensi ya Itu akhirnya dihukum oleh Masyarakat sih Demokrat ya Turun dia 10 kursi Jadi buncit ya Tadinya buncit pan ya Sekarang demokrat Aneh itu sebenarnya Ya itulah Masyarakat cuma melihat Dengan cukup Objektif ya Soal demokrat ya Soal demokrat ya Yang tadinya Berkoalisi Untuk perubahan Tapi kemudian Dia akhirnya bergabung Dengan Prabowo Dan hantam Koalisi perubahan Kan gitu ya Yes Itu sih Kirokir wajah Nah sekarang Kita lihat Apa yang Sudah dikerjakan oleh Dua penguasa ini Yaitu Jokowi dan Prabowo Prabowo ini sekarang Punya kekuasaan besar Sebagai presiden Meskipun belum dilantik Nanti Oktober Tapi dia sudah terpilih Secara resmi Secara undang-undang Menjadi Presiden terpilih Menitapkan oleh KPU Menurut undang-undang Jadi dia sah Soal residunya Sisa-sisa Pilpres kecurangan Itu diurus Dengan cara yang lain Itu lain cerita Kalau bahasanya Abu Bakar Al-Habshi Makanya dia menerima Hasil dari pemilu itu Presidennya adalah Prabowo Tapi soal MK Urusan hukumnya Di Mahkamah Konstitusi Untuk mempersoal kecurangan Yang dilakukan oleh Ya begitulah Oleh siapa Saya gak tahu Itu diurus Di MK Atau juga lewat Secara politik Di Hak Angket Nah sekarang Kita lihat Kekuasaan yang besar Ada di Prabowo Kemarin kita Itu Satu dekade Itu Punya presiden Dengan kuasaan besar Dengan anggaran besar Tapi sudah Menyapkan banyak orang Ya rejim itu Dalam 2019 Itu Sembilan orang mati Waktu Demonstrasi itu Me Itu Apa namanya Protes di bawah selu 2019 Zaman Ditok Karnavian Jadi Kapolri Kan Gak ada pertanggung jawaban Sembilan orang mati Jadi Dia habisi Dengan Dengan Apa Oleh aparat Berseragam Jadi oleh negara Terus tanggal 10 10 Desember Ya kan Tahun 2020 Malam hari Jam 7 Desember Bukan 10 Desember Itu 6 orang mati Dibunuh Yang kemudian Terbukti Yang membunuh Adalah Polisi Ya Terserah Mau ngomong Oknum Yang penting Dia Ada dari Mekpolda Metro Jaya Dan Yang katanya Oknum itu Membunuh Itu Pembunuh 6 orang Dari Front Laskar Pembela Islam Itu Itu Dibunuh Ditembak Sebelum ditembak Atau sesudah ditembak Pokoknya Juga disiksa Kalau lihat Hasil-hasil Dari Apa namanya Visum Ad Repertum Dari Kepolisian Itu Ada bekas-bekas Siksaan Dan peluru Yang bersarang Ke 6 Orang Anak muda Di bawah 30 tahun itu Itu ada 19 peluru Dan itu Nggak ada yang bertanggung jawab Siapa Yang nyuruh itu Siapa Yang nyuruh itu Yang bunuh 3 orang Katanya Satu Mati Sebelum diadili Yang dua Kemudian Terbukti Melakukan kekeliruan Tindak pidana Tapi Difonis lepas Oleh hakim Bukan bebas Fonis lepas Yang dimaksud Fonis lepas Itu Kedua polisi itu Sisi apa Itu Nama itu Yang kemudian Sujud syukur Abis bunuh Sujud syukur Coba Itu dia Terbukti Bunuh Tapi Nggak bisa dihukum Karena Menurut hakim Itu mereka Membela diri Dari serangan 6 orang Anak muda Front Laskar Pembela Islam Yang menurut Unarman Atau menurut Front Pembela Islam Itu standarnya Pengawal Habib Rizik Itu Nggak bersenjata Tapi Pokoknya Sudah mati Jadi mati Di jaman Rejim Jokowi itu Ada Yang Tercatat ya Menurut Anies Baswedan Yang dibawah seluruh itu Dia sebagai gubernur Mengeluarkan Press Lirisnya Resmi 9 Mati Terus Yang resmi lagi 6 mati 2015 Belum ratusan Ada 800 Atau 90 Yang proses Anggota KPPS itu Tahun 2019 Itu mati Sebanyak itu Dan Nggak boleh Di Di Visum Siapa yang melarang Yang Anggota KPPS Yang sampai ratusan itu Yang sakit Sampai puluhan ribu itu Ya kan Dan Satu orang yang mati itu Dikasih uang Dari pemerintah itu 30 juta Ini catatan-catatan ya Catatan Bahwa banyak orang mati Belum di Stadion itu Yang mati Banyak itu Jamannya Rejim Jokowi itu Adalah di Stadion Kanjuruhan Malang Karena gas air mata polisi Yang mati itu Kalau enggak 170 Atau 270 Lebahnya itu Jadi nyawa ini Luar biasa ya Itu yang betul-betul Agak spektakuler ya Nah sekarang Itu belum ada Penyelesaiannya itu Yang memuaskan Bahwa keadilan itu Enggak bisa dibohongin Kalau enggak 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 diperlakukan Enggak adil Ya merasa Enggak gimana sih Kok Saya diperlakukan Enggak adil ya Nah sekarang kita lihat Penguasa baru Pak Prabowo ini Presiden kita bersama Ya Yang menyisakan persoalan Kalau kata Lawan-lawan politik Prabowo itu Menjadi PR 5 tahunan Akan muncul Kasus penculikan Tapi kalau buat Buat yang Apa namanya Buat yang Kehilangan Anggota keluarganya Kehilangan 13 orang Yang enggak pernah kembali Sejak tahun 98 Yang mereka tuduhkan Diculik Dan harus bertanggung jawab Prabowo Itu mereka Setiap hari Itu Apa Kasus itu Menjadi hantu Bukan hantu 5 tahunan Hantunya tiap hari Karena mereka Sudah melakukan Protes setiap Kemisan itu Sampai 800 805 kali 805 kali Depan istana Setiap hari Kemis itu Mempertanyakan 13 orang itu Kemana Yang aktivis Aktivis Hak asasi manusia Dan Itu Dan apa Dan anggota keluarganya Itu Dan civil society Jadi ada pertemuan Kamisan itu Mereka bikin orasi Depan istana Yang enggak pernah ditanggapi Oleh Jokowi Itu Sudah Sejak tahun 98 Itu sudah 805 kali Setiap Kemis mereka Menanyakan itu Siapa yang bertanggung jawab Hilangnya 13 orang yang diculik Jaman reformasi itu Kata Prabowo Dia mengakui Penculikannya itu Dan sudah Dia lepaskan Semuanya Yang dia culik Dalam keadaan hidup Yang 9 orang itu Kalau enggak salah 9 Tapi orang kan Keluarganya mau nanti lah Iya 9 orang hidup lah Yang 13 kemana Sama-sama hilang Sama-sama diculik Iya kan Dalam proses Kekisruhan politik Waktu tahun 98 itu Nah ini sekarang Persoalan-persoalan Penghilangan nyawa Di masa lalu Yang 13 orang Yang diculik itu Yang Enggak kembali Itu sekarang Melekat ya Dalam catatan Karir politik Prabowo Nah ini harus Menjadi Menjadi apa Menjadi Catatan yang Enggak boleh dihilangkan Oleh kita semua Bahwa presiden Prabowo ini Itu bukanlah Masa lalunya itu Bersih dari Kasus Pelanggaran HAM Kalau kita Dalam Dalam konteks Timur-timur Tentu Beda lagi Lebih luas lagi Sampai dulu Dia kan Enggak bisa masuk Amerika Karena dianggap Melanggar HAM Di kasus Konflik Atau penembakan Di Santa Cruz Di timur-timur Itu cerita lain Ini Yang Ya Pak Arto sendiri Bilang Kasus Santa Cruz itu Ada sebuah kebodohan Karena banyak Wartawan datang Banyak wartawan luar negeri Ada semacam Ya itulah Konflik disitu ya Terliput Keseluruh dunia Ya Pak Arto sendiri Dibilang tindakan militer Operasi militer Di Santa Cruz itu Itu ada sebuah kebodohan Karena Karena mata dunia Lagi nyorot disitu Banyak wartawan asing disitu Ya begitulah itu Cerita masa lalu Tapi Masa lalu itu Masa lalu itu Itu bisa dijadikan Cara ya Untuk mererangkan Orang itu Nanti kira-kira Masa depan itu bagaimana Contoh Anies Baswedan Waktu Anies Baswedan Waktu mahasiswa Waktu Dia masih di Jogja Sebagai mahasiswa UGM Di Jakarta Terjadi Pemberedelan Pembungkaman Dicabutnya Izin Penerbitan Majalah Tempo Majalah Editor Dan Tabloid Detik Anies Baswedan Dan kawan-kawannya Bereaksi Menentang Pemberedelan Atau pembungkaman Kebebasan bicara Atau kebebasan pers itu Jadi Track record Anies Baswedan Dia menentang Setiap Bentuk Pembungkaman Kebebasan bicara Karena menurut Anies Baswedan kan Komponen Atau Istilahnya Prinsip Demokrasi Prinsip itu Ada sesuatu Yang tidak boleh Tidak harus ada Prinsip demokrasi itu Adalah tiga Satu Adanya election Yang adil Dan jujur Election itu Maksudnya Pemilihan Pemilihan Pejabat Atau kepala daerah Wakil Bupati Atau presiden Adanya pemilihan Ada election Yang adil Dan jujur Bukan yang curang Terus yang kedua Prinsip Atau kemonen demokrasi Adalah Kebebasan bicara Jadi Kalau di Bredelnya Majalah Tempo Waktu itu Dan juga Tabloid Detik Eh Tabloid Apa itu namanya Bukan tabloid Ya tabloid detik Dan koran Majalah editor Itu adalah bentuk Merocosnya demokrasi Kalau kebebasan itu Dihambat oleh penguasa Atau dicabut Kebebasan Untuk bicara Kebebasan pers Pers itu kan alat ya Untuk kita bersuara Beropini Beropini lewat media Majalah dan tabloid detik Di Berangus Tidak boleh terbit Berarti kan Dicabut kebebasan pers Berarti itu yang ditentang oleh Anies Baswedan Muda Track recordnya Anies maksudnya Jadi Melawan Apa Melawan Kezoliman Dengan Kezoliman penguasa Yang mencabut Kebebasan berbicara Itu Sudah Menjadi suatu Keyakinan Dari Anies Baswedan Sudah Melekat ya Dalam dirinya Pentingnya Menegakkan Keadilan Penguasa itu Dan dia mencoba Melawan penguasa Yang zolim Sa'id itu Yaitu Pak Harto kan gitu Terus Komponen yang ketiga Adalah Apa sih Election Kebebasan Bicara Satu lagi Itu apa Saya lupa Wah Lali aku Ya saya juga Nggak ahli tentang demokrasi Kiro-kiro Kiro-kiro Apa sih Satu lagi itu Sudah saya omongin Saya lupa Maklum umur 63 Jadi Apa Memori itu Makin lemah ya Seiring dengan Banyaknya dosa ya Semakin Tambah umur kan Semakin tambah dosa Jadi Untuk mengingat-ingat Tiga komponen demokrasi Atau prinsip demokrasi itu Satu election Kedua Kebebasan Bicara Satu lagi Apa sih Nanti Pembaca Ini ya Ngetik ya Aku lali aku Ah Masya Allah Maksudnya Poinnya Poinnya Masa lalu Anies Baswedan Itu dia menentang Orang Atau penguasa Yang Menghalangi Kebebasan Bicara Sementara Masa lalu Prabowo Adalah Dia mencabut Kebebasan Mengkritik Penguasa Kebebasan Bicara Bahkan Orangnya Dilenyapkan Dengan cara Diculik Itu That's a fact That's a real Itu real Ya kan Jadi masa lalu Prabowo Dan masa lalu Bisa dijadikan Salah satu Acuan Salah satu Rujukan Untuk menjelaskan Kira-kira Keputusan Keputusan Politik Mereka Itu bagaimana Kalau lihat Masa lalunya Track Track record Gitu Kira-kira Jadi kita Harus Melihat Prabowo Dari segi itu Dari segi Masa lalunya Apalagi Waktu Dalam Dalam Kampanye Kemarin Dia juga Awas ya Kata media Saya pantau Satu-satu Jadi sebelum Jadi presiden Dia sudah Mengancam Media Itu kan ada Videonya Jadi rupanya Sisa-sisa Benih-benih Benih-benih Otoritarianisme Atau Benih-benih Yang Dengan kekuasaan Bisa melakukan Segalanya Itu masih terbawa Sampai 25 tahun kemudian Setelah Saat Prabowo Melakukan penculikan 1998 Tahun 2024 Saat kampanye Dia masih Ngomong begitu Dan itu kan Gak bisa dibohongi Itu sudah Bagian Inherent Atau masuk Kalau dalam Teori Psikologi Sigmund Freud Itu kan Masuk bawah sadar Jadi itu Muncul Tanpa Tanpa bisa dikontrol Karena sudah Orang itu Berbuat Menurut para Alih psikologi Itu 80% Berdasarkan Alam bawah sadarnya Berdasarkan Pola-pola Yang terbentuk Lama Nah Sekarang kalau Anies Beswedan kemarin Juga ngomong Soal Dalam mengambil Keputusan politik Di DKI Selama 5 tahun Dia mendasarkan Empat langkah Pertama Adil untuk semua Setara Memperlakukan semua Secara setara Kemudian Keputusan politik Yang dibikin Itu harus Untuk kepentingan Orang banyak Bukan untuk Kepentingan sendiri Atau untuk Keputusan yang lebih kecil Dan yang ketiga Keputusan politik Yang diambil Waktu Anies Berkuasa Sebagai Gubernur Katanya itu Harus berdasarkan Regulasi yang ada Regulasi aturan Peraturan yang ada Kalau peraturan Peraturan yang ada itu Tidak sesuai dengan Common sense Peraturan itu Dirubah supaya Secocok dengan Common sense Dan rasa keadilan Masyarakat Itu empat langkah Yang Yang menjadi Panduan Atau empat langkah Itu semacam Paradigm Atau paradigma Yang sudah melekat Dalam diri Anies Mungkin sejak Sejak Mahasiswa itu Dan dia Sangat gandung Rindu tentang Tentang keadilan Makanya dia Selalu Mempertanyakan Pentingnya Keadilan Mempunyai nilai-nilai etika Sementara Prabowo Ketika dicelang Soal nilai etika Dalam konteks Makamah 90 Yang Meloloskan Gibran Karena melanggar etika Ada manipulasi Hukum Di situ yang dilakukan oleh Anwar Usman Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Dan meloloskan Merubah Starat pencalonan itu Kemudian Mengizinkan Membolehkan Gibran yang kurang Dari 40 tahun Lolos menjadi Jalan Wakil Presiden Itu ada etika Yang dilanggar oleh Anwar Usman Itu dipertanyakan oleh Oleh siapa? Oleh Anies Baswedan Di dalam Debat Presiden itu Tapi kemudian Prabowo itu Menjawab Di luar Di luar Di luar Di luar Depat Di depan Para kader Bergeri ini Pertemuan Partai Internal Gender Dengan mengatakan Etik Etik Indah semua etik Itu Kalau kata Magnus Suseno Ya Itu Jangan memilih Pemimpin yang Apa namanya Yang Meludahi etika Katanya Dia Mengungkapkan Frasa Atau Ungkapan Prabowo Yang Mengatakan Dasmo etik Itu Itu berbahaya Demokrasi Bisa merosot Bagi orang Yang tidak Menghargai Etika Nah ini Catatan Untuk Prabowo Yang tidak Menghargai Etika Tidak Menghargai Kebebasan Bicara Yang selalu Mengancam Kebebasan Bicara Dan sekarang Menjadi Presiden Dan itulah Yang akan Kita terima Pola-pola Itu yang akan Memwarnai Kepemimpin Prabowo Lima tahun ke depan Ya kan Lima tahun ke depan Berdasarkan Catatan Masa lalunya Dari kejenderungan Kejenderungan Atau Muyulnya Dalam pemikiran-pemikiran Terhadap Demokrasi Ya kita Mungkin boleh Kecewa Anies Baspeda Tidak jadi Presiden Yang kita harapkan Dia bisa membawa Nilai-nilai Keadilan Ketitik pusat kekuasaan Dan kemudian Keadilan itu Bisa diperlakukan Setara Untuk semua Kelompok Semua Kelompok sosial Dan kelompok agama Tapi Rupanya Takdir Allah berlaku Kita Sebagai manusia Harus menerima Dan kita Harus menerima Dengan penuh Rasa sabar Memiliki Pemimpin Seorang Prabowo Dan Saya tidak Dari tadi Tidak bicara Soal Gibran Orang Dari Dari dulu-dulu Itu Sudah Ya Yang diserang Itu Gibran Tapi Prabowo Tidak diserang Tapi sekarang Orang Seolah-olah Indonesia itu Hanya punya Presiden Bukan Prabowo Gibran Tapi Gibran Ya Moga-moga Kita Di Magama Konstitusi Ada Satu Kejutan-kejutan Kita tidak tahu Mungkin yang Didisqualifikasi Adalah Gibran Dan Prabowo Jadi Presiden Tanpa Wakil Presiden Saya Yudi Pramoko Tukang Bakso TikTok Youtuber Terjuang Di semesta Fasbir Sombron Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanah air Ku tidak Kulupakan Kan terkena Selama Hidupku Biarpun Saya Pergi Jauh Tidak Kan hilang Dari Kalbun Tanah Ku Yang Kucintai Engkau Ku Hargai Terjuang Kucintai 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 Sembil who M path Kucintai Terjuang Kucintai Anu Tidak Kucintai Pucintai Sampai Kucintai Mampu Yang masukkan maini kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak ku lupakan Engkau ku banggakan